Sementara itu pemirsa Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi yang diawali suara denduman keras yang terdengar hingga kota Bukit Tinggi berjarak radius 15 km dari Kawah. Warga Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat dikejutkan dengan suara ratusan Gunung Marapi yang kembali erupsi kamis siang. Denduman erupsi terdengar hingga di perumahan Bukit Lampasa, peta Bukit Tinggi, 15 km dari Kawah di Puncak Gunung Marapi. Dari kejauhan terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu letusan sekitar 2.000 meter dan amplitude letusan maksimal 30,4 mm. Sementara gempa letusan berdurasi 2 menit 2 detik. Dalam bulan ini tercatat di seismograf kami sudah terjadi 3 kali erupsi untuk bulan Mei ini. Tapi aktivitas masih fluktuatif ya Pak? Betul, sampai saat ini kami masih mempertahankan status Gunung Marapi itu masih di level 3 siaga. Saat ini warga yang berada dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di Kawah Fairbank, di Puncak Gunung, evakuasi ke tempat aman dan dilarang beraktivitas dalam radius bahaya erupsi Marapi. Warga diimbau untuk waspada dan selalu menggunakan masker. Dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam Sumatera Barat, Wayu Sikumbang melaporkan. Terima kasih telah menonton!